Tuhan dengan manusia itu duluan mana? Nah akhirnya orang Batak yang Katolik itu menjawab dulu Kalau saya Pak, itu manusia dengan Tuhan duluan manusianya Nah yang protesan protes, itu ternyata tak tunjukin Bu ini foto siapa? Oh itu Tuhan saya Bener nanti nggak? Nggak bolak-balik ya kalau tak tunjukin yang lain Nggak, pokoknya ini Tuhan saya Nah setelah saya tunjukin dengan jumlah seperti saya Sekitar 29 gambar Ibunya akhirnya bingung juga Konsep ketuhanan ini kok semakin lama semakin bingung Kalau gitu, tolong Pak Markus Aku minta disahatkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngaji cerdas Saya Yad Hidayat, Ketua Perum Arimathea Pusat Bahwasannya salah satu program utama Forum Arimathea adalah pemberdayaan terhadap mu'alab Dan nanti kita akan menyaksikan video-video yang mu'alab yang telah kami rehabilitasi dan telah kami bina Sehingga berada pada jalan yang lurus insyaallah bi'idnillah Video yang akan disaksikan oleh sahabat cerdas adalah salah satu Narasumber yang mu'alab yang telah kami bina Selamat menyaksikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ngaji cerdas Perkenalkan nama saya Markus Sutrisno Ini Alhamdulillah saya dulu dari keluarga Nasoro Yang sekarang saya sudah memeluk agama tercinta Agama yang benar Yaitu agama Islam Jadi disini saya tahun 90 ini saya berhijrah dengan istri Waktu itu baca sahadat di KUA Ya disini kami ingin bercerita bahwa tahun 90 saya beserta istri Ini baca sahadat di KUA Alhamdulillah sekarang saya memegang agama yang indah Agama yang benar Tidak ada lain kecuali agama Islam Jadi mengapa saya tertarik dengan Islam Ini kami akan sedikit bercerita Dengan sahabat ngaji cerdas Pada waktu itu kami memang di agama yang dulu Itu saya banyak menemukan kaitan dengan konsep ketuhanan Bahwa konsep ketuhanan ini setelah kami pikir-pikir Beda dengan ketuhanan yang lain Maka waktu itu kami belajar agama secara banyak Di Indonesia karena banyak agama Kebetulan saya belajar di beberapa agama Maka saya menyimpulkan konsep ketuhanan ini Yang baik dan benar Itu ternyata Islam Karena di agama yang dulu Itu konsep ketuhanan ini Saya berdasarkan foto-foto yang saya pelajari Ternyata beda negara Beda foto Tuhannya Sehingga Tadkala kami mempunyai Sekitar 29 Foto Tuhan Ini saya berpikiran Kalau di sebuah negara Ada Tuhan yang berbeda dengan negara lain Berarti nanti Seperti hukum di hutan Atau hukum rimba Siapa yang menang Maka itulah yang menjadi Tuhan yang sebenarnya Nah Tuhan saya Tuhannya keluarga saya Itu yang ganteng Kulit putih Nah itu bila mana nanti rebutan kekuasaan dengan Tuhan yang dari Afrika Ini mesti menang yang dari Tuhan yang dari Afrika Karena dia punya otot lebih kuat dan lain sebagainya Nah maka saya berpikir Kalau Tuhan di beda negara beda lagi Berarti Tuhannya jadi banyak Nah sedangkan saya Dari Jawa Kalau kita lihat Nanti Jadi para pemirsa silahkan Daripada nanti saya dikira bohong Coba sekarang Ambil di google Bahwa Dewi Maria Atau Bunda Maria Versi Jawa Tengah Gambarnya kayak apa Nah itu sebagai contoh Nanti kalau klik di google Yang keluar adalah Bunda Maria Yang pakai kebayak Pakai jari Nah maka dari itu Beda dengan Bunda Maria Yang selama ini kami kenal Pakai kerudungan Dan itu Bukan Di Jawa Nah nanti ternyata Setelah saya pelajari juga Bunda Maria di negara lain Juga Beda-beda Berarti Ibunya Tuhan Itu juga banyak Nah ini menjadikan Saya akhirnya Kesimpulan bahwa Konsep dari ketuhanan Berdasarkan foto Itu Makanya Saya akhirnya Wah ini gak main-main Berarti Tuhan banyak Nah selain itu Ternyata Konsep ketuhanan Di Kitab sucinya Itu juga nanti Kalau saya boleh Membandingkan disitu Banyak Ayat-ayat yang Bertolak belakang Terus banyak Ayat-ayat Yang nanti Tentang Konsep ketuhannya Juga Membingungkan Maka suatu saat Tadkala saya Sudah Lama mencintai Islam ini Saya pun Juga Ikut Di dalam Kancah dakwah Nah waktu itu Ada seorang Ibu Yang kami ajak Berpikir bersama Menuju mencari Kebenaran Ibu-ibu ini Sudah sekitar Umurnya 60 Lebih Nah tak tunjukin Gambar Sesuai dengan Apa yang Kami lihat pertama Yaitu Tuhan yang berkulit putih Yang gandeng Nah Itu ternyata Tak tunjukin Ibu ini foto siapa Itu Tuhan saya Bener nanti Enggak Enggak Bulat balik ya Kalau tak tunjukin Yang lain Enggak Pokoknya ini Tuhan saya Nah setelah Saya tunjukin Dengan jumlah Seperti saya Sekitar 29 Gambar Ibunya Akhirnya Bingung juga Akhirnya Berpikir Seperti saya Terus saya Juga bilang Nanti mesti Akan berantem Berebut Tentang Kekuasaan Akhirnya Alhamdulillah Ibu yang tua ini Kalau Lepas dari tempat saya Ini memikir Tuhan yang benar Tapi setelah Pulang ke rumahnya Mereka dipengaruhi oleh Keluarganya Sehingga bingung Tapi suatu saat Sebelum Ibu ini Sekitar Tiga bulan Menjelang Meninggal Ibunya ini Memberanikan diri Mengambil kesimpulan Pokoknya Aku Mau Meninggal Dalam posisi Yang menyembah Tuhan yang benar Akhirnya Ibu ini Memilih Tuhannya Allah Karena Tuhan yang Dulu Juga membingungkan Seperti bingungnya Saya Cerita yang kedua Para pemirsa Sahabat Ngaji Cerdas Saya Saya Ketemu Waktu itu Satu Orang yang Beragama Katolik Dari Batak Satu dari Protestan Yang Dari Secang Magelang Saya Kebetulan Dialognya Musuh Saya Dua Kebetulan Biasanya Kalau saya Itu Mau berdialog Itu Saya Belajar Dulu Untuk Membaca Kitab Juga Baca Quran Mampun Beberapa Hadis Barangkali Nanti Kalau Ditanya Seperti itu Suatu saat Dua orang Ini Karena Saya Malamnya Tidak Belajar Saya Akhirnya Punya Pertanyaan Yang Sepele Contohnya Pertanyaan Yang Sepele Itu Gini Bu Emas Sama Mbak Aku Punya Pertanyaan Nanti Dijawab Dengan Argumen Alasannya Apa Contohnya Gini Tuhan Dengan Manusia Itu Duluan Mana Nah Akhirnya Orang Batak Yang Katolik Itu Menjawab Dulu Kalau Saya Pak Itu Manusia Dengan Tuhan Duluan Manusianya Nah Yang Protesan Protes Keras Kamu Baca Alkitab Sampai Dimana Nanti Mbak Kamu Juga Akan Mendapatkan Pertanyaan Yang Sama Dengan Argumen Silahkan Nanti Tapi Emasnya Biar Jawab Dulu Akhirnya Jawaban Mereka Duluan Manusia Alasan Saya Tuhan Yesus Itu Dilahirkan Oleh Bunda Maria Sehingga Aku Berkeyakinan Ada Manusia Yang Melahirkan Tuhan Yesus Berarti Duluan Manusia Sehingga Akhirnya Aku Menjawab Duluan Manusia Baru Ada Tuhan Nah Itu Argumen Dari Yang Katolik Silahkan Mbak Sekarang Giliranmu Yang Protestan Bilang Ke Saya Pak Di Alkitab Itu Sebelum Ada Makhluk Tuhan Itu Ada Dulu Setelah Tuhan Itu Ada Dulu Menciptakan Makhluk Termasuk Manusia Nah Baru Nanti Kiamat Semuanya Tuhan Tetap Ada Berarti Tuhan Ada Dulu Makanya Yang Orang Medan Tadi Setelah Menjawab Duluan Manusia Karena Yesus Dilahirkan Dari Bunda Maria Saya Katakan Betul Anda Nah Terus Yang Kedua Karena Di Alkitab Bercerita Seperti Itu Aku Juga Mengatakan Betul Anda Akhirnya Kan Kok Dikeroyok Dua Orang Pak Sampani Kayak Apa Kok Ini Betul Itu Betul Makanya Karena Ini Betul Membingungkan Saya Maka Aku Tidak Pilih Tuhan Yang Seperti Itu Maka Aku Pilih Tuhan Allah Karena Tuhan Allah Tidak Ada Duluan Seperti Itu Tetap Yang Paling Dulu Adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Akhirnya Yang Batak Tadi Aku Merasakan Konsep Ketuhan Ini Kok Semakin Lama Semakin Bingung Kalau Gitu Tolong Pak Markus Aku Minta Disadarkan Saja Jadi Baru Pertemuan Tiga Kali Dengan Saya Tak Tanya Sebenarnya Pertanyaan Saya Tadi Kan Sepele Ternyata Kalau Allah Memang Memberikan Petunjuk Lewat Itu Orang Ini Langsung Minta Disadarkan Akhirnya Yang Protestan Ini Sampai Sembilan Kali Pertemuan Nah Jadi Setelah Berdahal Kitab Dengan Saya Akhirnya Tak Tunjukin Yang Benar Yang Salah Jadi Disitu Menurut Saya Masih Ada Kebenaran Juga Banyak Kesalahan Terus Akhirnya Saya Simpulkan Kalau Alkitab Ada Benar Ada Salah Berarti Sudah Campur Tangan Manusia Maka Akhirnya Mbaknya Ini Bertanya Pak Sepertinya Kok Aku Digiring Ke Islam Agama Di Indonesia Ini Kan Banyak Kenapa Saya Sepertinya Digiring Oke Saya Jelaskan Agama Agama Disini Memang Banyak Tapi Agama Yang Menurut Saya Agama Yang Fitru Itu Kan Ada Tiga Yahudi Nasrani Dan Islam Nah Agama Yang Punyakmu Kan Sudah Kita Tes Ya Alkitabnya Seperti Itu Akhirnya Tau Bahwa Itu Ada Campur Tangan Manusia Berarti Kitabnya Sudah Tidak Suci Lagi Punyanya Yahudi Juga Hanya Terbatas Oleh Keturunan Orang Orang Yahuda Itu Sehingga Terus Banyak Menyembunyikan Ayat Banyak Ingkar Janji Dan Lain Sebagainya Tinggal Satu Maka Silahkan Pilih Anda Tidak Islam Juga Tidak Apa-apa Tapi Kalau Di Islam Itu Ada Kata-kata Bahwa Kalau Saya Baru Bilang Bahwa Agama Yang Hak Di Sisi Allah Itu Islam Itu Masih Seperti Sifat Promosi Iya Karena Itu Agamamu Tapi Nanti Yang Kedua Adalah Ikro Hafidin Tidak Ada Paksaan Bagimu Untuk Memeluk Islam Jadi Karena Tidak Ada Paksaan Itu Silahkan Dipersilahkan Tapi Tuhan Punya Ancaman Maaf Ya Para Pemirsa Kalau Bacaan Saya Tidak Pas Nah Itu Bahwa Barang Siapa Memilih Agama Selain Agama Islam Besok Di Akhirat Ternyata Termasuk Orang-orang Yang Merugi Makanya Agama Ini Ditulai Oleh Allah Dan Akhirat Termasuk Orang Yang Rugi Maka Tinggal Anda Mau Rugi Atau Tidak Akhirnya Setelah Tahu Seperti Ini Alhamdulillah Dua-duanya Kami Sahadatkan Jadi Masuk Islam Tapi Yang Satu Cukup Tiga Kali Dialog Yang Ini Sampai Sembilan Kali Berdialog Dan Itu Sampai Hari Ini Alhamdulillah Beliau Masih Amanah Nah Untuk Saya Yang Menariknya Lagi Jadi Inggris Bagai Bahasa Inggris Itu Tidak Bisa Jamaah Jadi Nanti Akan Rame Seperti Pasar Misalnya Dulu Ada Mu'alaf Yang Dari Malang Seorang Petinju Mohon Mohon Maaf Mudah 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 Dia Sudah Paham Sekarang Dulu Mengajarkan Sholat Itu Boleh Menggunakan Bahasa Indonesia Laganya Diprotes Oleh Dewan Dakwah Dan Juga MUI Pokoknya Kalau kamu Tidak Mencabut Minta Maaf Ini Bisa Dipenjarakan Akhirnya Dia Bertobat Dan Apa Istilahnya Minta Maaf Kalau Misalnya Kita Praktikan Sholat Boleh Menggunakan Bahasa Masing-masing Nah Nanti Pas Naik Haji Itu Jadi Lucu Karena Nanti Yang Dari Arab Allahu Akbar Nanti Orang Padang Bilang Tuhan Nanggadang Orang Jakarta Bilang Nanti Tuhan Maha Besar Orang Bandung Bilang Tuhan Orang Banyumasan Beda Lagi Gustia Lenyong Gedem Sampai Sini Ketawa Kalau Kalau Nanti Di Arab Terus Nanti Kalau Kelombok Kelombok Itu Bahasanya Tuhan Itu Nenek Kebetulan Dulu Saya Belajar 20 hari Bahasa Lombok Sasa Tuhan Maha Besar Nenek Nan Paling Belik Bukan Nenek Maha Belik Jadi Tuhan Nenek Nan Paling Belik Itu Tuhan Maha Besar Nah Itu Terus Nanti Orang Madura Beda Lagi Gustia Lagi Gede Bang Misalnya Nanti Jamaah Di Arab Yang Imami Orang Banyumasan Jadi Lucu Nanti Gustia Lenyong Gedem Nah Sudah Gitu Orang Arab Bingung Nanti Lehku Amin Kapan Gitu Kan Seperti Itu Jadi Itu Yang Menjadikan Bahwa Islam Punya Bahasa Persatuan Nah Kedua Jadi Islam Itu Isi Dari Kitabnya Itu Tidak Berantangan Dengan Teknologi Nah Misalnya Gini Jadi Saya punya Cerita Juga Berdialog Dengan Orang Australi Nah Orang Australi Ini Kalau Saya Dialog Menggunakan Quran Dan Teknologi Alkitab Dan Teknologi Nah Ini Yang Sudah Kami Dialog Karena Dia Pengen Ngerti Kami Tunjukkan Satu Misalnya Di Alkitab Itu Satu Contoh Bahwa Hari Pertama Itu Kan Ada Sudah Ada Gelap Dan Terang Nah Gelap Yang Terang Ini Yang Namanya Gelap Adalah Malam Terang Adalah Sian Terus Disitu Diceratakan Bla 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 Sampai Hari Keempat Baru Ada Matahari Bulan Dan Bintang Pertanyaannya Hari Pertama Sampai Hari Ketiga Sudah Ada Gelap Dan Terang Belum Ada Matahari Apa Pakai Lampu Petermak Apa Pakai Lilin Apa Pakai Minyak Waktu itu Belum Ditemukan Nah Ini Maka Itu Teknologinya Beda Dengan Islam Nah Kalau Di Islam Terjadinya Alam semesta Ini Sama Dengan Teori Ken Laplace Bahwa Dunia Ini Terjadi Dari Asap Yang Terpilin Nah Ini Ternyata Tidak 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 Bertentangan Dengan Itu Bahkan Nanti Kalau Kita Selami Banyak Antara Air Laut Bertemu Dengan Misalnya Kayak Ini Ada Laut Yang Dari Selat Lombok Dengan Laut Selatan Itu Nanti Airnya Tidak Campur Itu Nabi Kita Tidak Belajar Oceanologi Tapi Di Dalam Quran Ternyata Sudah Ada Sejak Dulu Maka Kalau Sekarang Baru Ditemukan Itu Ketinggalan Dengan Di Al-Quran Nah Itu Terus Nanti Janin Itu Ditiupkan Ruh Itu Kurang Lebih Seratus Hari Makanya Orang Jepang Dulu Mengumumkan Di Manjalah Time Kalau Tidak Salah Nah Itu Aku Menemukan Ini Selama Aku Menyelidiki Sepuluh Tahun Nah Itu Dibantah Oleh Orang Islam Kamu Beritamu Ketinggalan Jaman Karena Quran Muhammad Sudah Mengatakan Lebih Dulu Maka Alhamdulillah Orang Itu Kalau Jujur Akhirnya Dia Dapat Petunjuk Dan Masuk Islam Nah Ini Dari Ini Masih Banyak Hal Sehingga Orang Australia Itu Karena Dia Orang Sion Maka Alhamdulillah Juga Kami Sahadatkan Juga Gitu Jadi Itu Mungkin Sekelum Cerita Dari Saya Mungkin Lain Waktu Bisa Kami Sambung Dan Juga Nanti Kami Menghimpu Dari Para Pemirsa Ngaji Cerdas Bila Mana Nanti Rekan Rekan Pengen Belajar Herbal Kebetulan Kami Ini Di Kebun Herbal Kami Kami Disini Mendirikan Desa Wisata Sekaligus Memuka Kursus Herbal Nanti Bisa Menghubungi Channel Ngaji Cerdas Nanti Kita Bisa Bersama Sama Mengembangkan Herbal Dan Kami Juga Ikut Andil Dalam Tahun Lalu Di Tanggal 3 Maret 2022 Mencatatkan Seni Budaya Meracek Jamu Ke UNESCO Mudah-mudahan Nanti Ini Bisa Lolos Sehingga Jamu Di Indonesia Bisa Go Internasional Harapan Saya Seperti Itu Jadi Dipersilahkan Meracek Jamu Itu Banyak Sekali Kalau Di Sini Kami Juga Bikin Jamu Segar Misalnya Beras Goncur Kuning Rasem Terus Untuk Obat Kolesterol Asam Urat Triglycerid Bisa Untuk Kanker Liver Terus Ambeien Terus Juga Es Es Krim Jamu Boba Jamu Dan Juga Yang Terakhir Kami Membuat Yang Di Dunia Belum Ada Dari Sini Kami Membuat Selai Jamu Selai Jamu Ini Sehat Dengan Jamu Tidak Harus Minum Jamu Tapi Bisa Makan Jamu Dengan Roti Tawar Diolesin Selai Kami Ada Lima Varian Satu Kunyit Asam Dua Kunyit Asam Tapi Menggunakan Kunyit Putih Ketiga Jai Merah Keempat Wedang Uwuh Kelima Jai Merah Kami Ulang Kunyit Asam Ada Dua Kunyit Kuning Kunyit Putih Jai Merah Beras Gencur Sama Wedang Uwuh Nah Ini Munggo Nanti Siapapun Pengen Belajar Disini Dipersilahkan Dan Alhamdulillah Menurut saya Ada Yang Dari Malaysia Dari Jepang Dari Belanda Dari Australia Dan Dari Dalam Laki Banyak Banget Kalau Misalkan Penonton Gaji Cerdas Misalkan Dia mau Pesan Jamu Bisa Jadi Munggo Kalau Nanti Ngaji Cerdas Pak Aku Nggak Mau Repot Tapi Dikirim Jamu Saya Ini Sakit Asam Murat Kolesterol Sakit Gula Sakit Ambeyan Atau Yang Lain Bisa Bisa Konsultasi Juga Kalau Konsultasi Nggak Perlu Bayar Nanti Ambil Jamnya Baru Bayar Ini Tanaman Yang Disamping Dan Di Belakang Ini Yang Akan Diracik Oh Oh Ya Jadi Ini Sebagai Tanaman Edukasi Saja Diseputar Saya Ini Ada 130 Jenis Tanaman Obat Termasuk Yang Tadi Ada Pernanya Yang Tanaman Yang Mahal Itu Kayak Kunyit Hitam Bengle Hitam Terus Kayak Cendana Wangi Dan Ini Ini Yang Sementara Mahal Harganya Jadi Terus Ada Sebenarnya Ada Satu Lagi Jahe Hitam Sama Jahe Merah Yang Dalam Dalam Merah Kalau Yang Di Depan Saya Ini Jahe Merah Tapi Yang Merah Kulit Seperti Itu Berarti Insyaallah 100% Murni Herbal Ya Jadi Saya Mengangkat Ini Herbal Tidak Ada Satu Tidak Boleh Menambahkan Pemanis Untuk Saya Pribadi Terus Kedua Tidak Boleh Pengawet Tidak Boleh Perasa Jadi Seperti itu Tidak Kami Tambahkan Juga Pewarna Di Luar Yang Herbal Itu Kami Tidak Menambahkan Jadi Di 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 Es Kedua Misalnya Merah 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 Dengan Merah Herbal Tidak Kami Tambahkan Warna Merah Dari Kimia Tidak 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 Nanti Kalau Ada Yang Ngaji Cerdas Bisa Nanti Bagi Rikan Rikan Yang Pengen Order Nanti Bisa Menghubungi Di Ngaji Cerdas Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudahan Anda Semua Kami Doakan Sehat Kami Doakan Sukses Di Dunia Dan Di Akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Bersama Bapak Sri Mewakib Tanah Yang Ada Di Jeglongan Alhamdulillah Beliau Mewakapkan Tanahnya Kurang Lebih 400 Meter Peruntukannya Untuk Mu'alab Di Dalamnya Dibangun Masjid Dan Konsentrasinya Adalah Untuk Para Mu'alab Dan Merehabilitasi Akidah Tapi Ada Beberapa Kondisi Yang Memang Disini Membutuhkan Uluran Sahabat Ngaji Cerdas Begitu Untuk Membangun Pusat Rehabilitasi Akidah Ini Ada Banyaknya Mu'alab Ada Problem-problem Mu'alab Sehingga Membutuhkan Uluran Kita Kemudian Kami Tergerak Untuk Mendirikan Rehabilitasi Akidah Yang Ada Di Kampung Jerungan Ini Harapannya Membantu Memfasilitasi Mereka Semua Untuk Kembali Ke jalan Yang Benar Sesuai Dengan Tuntunan Allah Dan Rasulnya Kembali Kepada Agama Yang Fitrah Oleh Sebab Itu Kami Mengajak Kepada Sahabat Ngaji Cerdas Untuk Mendermakan Hartanya Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Tentu Akan Mengalirkan Jariah Yang Sangat Luar Biasa Lebih Lebih Disini Akan Dibangun Masjid Sebagai Syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Akan Dijadikan Sebagai Pusat Rehabilitasi Akidah Bagi Saudara-saudara Kita Yang telah Menyimpang Dari Jalan Yang Lurus Untuk Kita Didik Untuk Kita Bina Dan Untuk Kita Arahkan Ke Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Kembali Teman-teman Sekalian Yang dirahmati Allah Bersama Dengan Saya Hendrik Santoso Selaku Narasumber Dingaji Cerdas Mencerdaskan Umat Nah Teman-teman Disini ada Produk Bagus Namanya Sultan Parfum Parfum Para Perindu Surga Nah Disini ada Empat Macam Produk Yang pertama Parfum Dengan Aroma Raudoh Parfum Dengan Aroma Hajar Aswat Parfum Dengan Aroma Kasturi Dan Yang keempat Adalah Parfum Aroma 2000 Bunga Nah Kalau teman-teman Sekalian Sedang Umroh Lalu pulang Ke tanah air Dan rindu Dengan suasana Di Masjidil Haram Maupun di Masjidil Nabawi Atau di Mekah Dan Madinah Teman-teman Bisa beli nih Sultan Parfum Dengan aroma Aroma Yang menyesuaikan Dengan suasana Di Mekah Ataupun Madinah Nah Selain Teman-teman Beli Parfum Ini Nanti teman-teman Dapat bonus Gratisannya Juga Apa aja Teman-teman Gratisannya Yang pertama Nanti teman-teman Dapat Kitab Atau Buku Saku Zikir Pagi Dan Petang Sesuai dengan Sunnah Nah Yang kedua Teman-teman Nanti dapat Gratis Taspi Wah lucu Banget ya Emote Bisa dibawa Bawa Kemana-mana Yang ketiga Nanti teman-teman Dapat juga Kertas Untuk Bagaimana Parfum Ini digunakan Untuk Saat Suasana Apa aja Disini Sudah dijelasin Teman-teman Semua Nah Jadi Teman-teman Jangan lupa nih Dibeli Informasinya Ada disini nih Nah Dengan Teman-teman Membeli Produk Parfum Sultan ini Teman-teman Sama saja Dengan Membantu Operasional Dakwahnya Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah Luar biasa kan Dengan harga Berapa teman-teman Sekalian Cukup dengan 90 ribuan saja Teman-teman Sudah bisa dapatkan Ini semua nih Masya Allah ya Ini semua nih Semua teman-teman Bisa dapatkan Hanya dengan 90 ribuan rupiah Teman-teman juga Sudah Termasuk Membantu Operasional Dakwah Support Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Nah Jadi tunggu apa lagi Teman-teman ya Segera hubungi Disini nih Di link yang Tertera Di bawah ini ya Terima kasih ya Teman-teman Sudah memonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton